PEMULIHAN EKONOMI PEMULIHAN BARU Untuk itu Erlangga berpendapat, suksesnya program ini akan diangkat dalam World Economic Forum yang akan digelar di Davos Swiss pada Mei 2022. Berdasarkan data BPS, tingkat penggamburan terbuka dari 6,26% pada Februari 2021, turun menjadi 5,83% di Februari 2022. Selain itu program kartu prakerja juga mendapat apresiasi dari berbagai lembaga internasional seperti UNDP. Program ini dibilai berhasil mengatasi PHK dan masalah ketenaga kerjaan lain di masa pandemi COVID-19. Program ini nantinya juga akan disampaikan dalam konferensi UNESCO. Pasalnya program ini juga dianggap sebagai model yang berhasil dalam mempersiapkan angkatan kerja menghadapi tuntutan pekerjaan masa depan.